Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Matanya sangat besar, seperti bintang kecil. Tidak ada bola mata atau pupil yang terlihat, dan semuanya kacau. Namun, Yechen dan Permaisuri dengan jelas melihat kehancuran di matanya. Setelah sekali melihat lagi, mereka merasakan bahwa hati mereka akan dihancurkan. Melahap Makhluk tak dikenal yang menyeret peti mati perunggu itu perlahan menjadi tenang. Saat iblis liar itu meregangkan tubuhnya, delapan tentakel besarnya seperti pilar yang menopang langit. Ukurannya sangat besar, sehingga tidak bisa direbus dalam satu panci. Yechen dan Permaisuri masih mundur, atau dengan kata lain, mereka didorong keluar oleh nafas iblis desolet. Mungkin karena mereka terlalu besar, terdengar suara gemuruh guntur di nafas mereka. Rasanya seluruh ilusi hadir, memekakkan telinga jika ia meraung dengan suara yang terdengar, calon huang di kemungkinan besar akan terkejut hingga muntah darah. Mereka mungkin akan bertarung. Yechen mengerang. Memang benar iblis liar dan makhluk tak dikenal itu saling memandang, dan percikan cinta benar-benar terpancar, mereka tidak berkata apa-apa, namun mereka berdua melihat satu sama lain tidak bahagia dan ingin mencari tempat untuk berlatih. Benar saja, makhluk tak dikenal itu meninggalkan peti mati tembaga dan langsung menuju iblis liar. Mengaum! Iblis liar itu juga bukan orang yang pemarah, dia mengguncang Yechen dan Permaisuri dengan raungan. Ledakan, ledakan, ledakan! Ketika mereka berdua menetap, makhluk tak dikenal itu sudah mulai bertarung dengan iblis liar. Iblis liar itu sangat besar. Sekarang makhluk tak dikenal itu menjadi sangat tinggi. Yang satu memiliki delapan cakar, dan yang lainnya memiliki tiga kepala dan enam lengan. Mereka tidak memiliki kekuatan magis sama sekali, dan mereka semua adalah yang paling primitif, pertarungan tangan kosong sangat berdarah, dan setiap potongan darah berubah menjadi lautan roh jahat yang bergulung. Sangat kuat! Permaisuri bergumam pelan, wajahnya menjadi sedikit pucat, yang kuat di mulutnya mengacu pada iblis desolat dan juga makhluk tak dikenal, yang tidak diragukan lagi melampaui kaisar desolat. Ye Chen juga kaget. Untungnya, kedua raksasa ini bertarung dengan sia-sia. Jika mereka berada di alam semesta, alam semesta mungkin akan runtuh. Hanya pertarungan fisik paling primitif yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika mereka benar-benar dapat menggunakan kekuatan magis, itu akan benar-benar terjadi. Menakutkan. Keduanya mundur lagi dan lagi. Buntut dari perang adalah lingkaran cahaya berdarah, menyebar lapis demi lapis. Seperti yang dikatakan Permaisuri, desolat demon tidak memiliki bentuk khusus. Di bawah tatapan Ye Chen, pria itu telah berubah lebih dari sekali. Terkadang seperti naga iblis, terkadang seperti unikon. Bentuknya telah berubah dalam ribuan cara, dan mereka menjadi semakin kuat. Di dalam darah yang dia hembuskan, ada hantu meratap, dan hantu terlihat. Yang ada hanyalah roh-roh yang kesal, berjuang di dalam dan menderita rasa sakit yang luar biasa. Mereka pasti alam semesta yang telah ditelan oleh iblis liar, dan pasti ada makhluk hidup di alam semesta itu, dan bahkan kekuatan telepati tetap ada. Ia sedang berubah, begitu pula makhluk tak dikenal. Kedua orang besar itu bertarung secara seimbang, tidak ada yang bisa menekan yang lain. Sangat kuat. Kata-kata Ye Chen begitu kuat, dia berbicara tentang makhluk tak dikenal. Sebelumnya, dia dan Permaisuri bertarung dengannya, tapi pria itu mungkin tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Saat ini, bagaimana seseorang bisa begitu kuat melawan iblis liar? Tahukah Anda, Desolate Demon adalah master yang menelan alam semesta, dan sebenarnya bisa menyaingi dia. Memikirkan hal ini, Ye Chen menertawakan dirinya sendiri. Sudah waktunya bagi dia dan Permaisuri untuk melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan menantang keberadaan yang melampaui Kaisar Huang. Merupakan berkah di antara kemalangan bahwa mereka masih berdiri di sini hidup-hidup. Apa yang dia tidak mengerti adalah bahwa ada perseteruan berdarah antara makhluk tak dikenal dan iblis liar. Mengapa mereka mulai berkelahi ketika bertemu? Ini bukan lelucon, tapi pertarungan sampai mati. Peti mati perunggu. Saat menyaksikan pertempuran, Permaisuri tiba-tiba mengatakan sesuatu. Ye Chen juga melihatnya. Saat makhluk tak dikenal itu bertarung dengan iblis liar, lapisan lingkaran kehancuran menyebar, tidak hanya memukul mundur mereka berdua, tetapi juga mendorong peti mati perunggu ke kejauhan, melayang dalam ilusi, dan suara mendengung terdengar. Tak ada habisnya. Berjalan. Ye Chen memimpin dan mulai mengejar peti mati perunggu. Mengaum, mengaum. Di belakang mereka, dua orang besar tidak berhenti, dan pertarungan menjadi semakin sengit. Mereka benar-benar harus bertarung sampai salah satu dari mereka terbunuh. Mereka tidak peduli dengan Ye Chen, Permaisuri, atau peti mati perunggu kuno. Sama sekali. Di sini, kedua pria itu berhasil menyusul peti mati perunggu. Mereka menyusul, tetapi sangat sulit untuk mendekat. Pasti orang di peti mati itu terlalu kuat sebelum kehidupan, dan auranya masih ada. Setiap kali Ye Chen dan Permaisuri melangkah lebih dekat, mereka berada di bawah tekanan besar. Tekanan dan berjuang. Bahkan sebelum mereka mencapai peti mati, keduanya sudah berlumuran darah. Ketika mereka benar-benar tiba di depan peti mati, mereka berdua merasa gelisah. Peti mati ini terlalu menakutkan dan tekanannya sangat tinggi. Berdiri di sini, rasanya seperti membawa gunung raksasa di bahu mereka. Tulang kaisar di badannya berderak-derak, entah seberapa hancurnya. Yang disebut keabadian. Yang disebut darah itu abadi. Pada saat ini, segala sesuatunya tampak menjadi hiasan yang konyol. Ini jelas merupakan negeri dongeng abadi. Ye Chen mengerang, sudut mulutnya berdarah, dan sudut matanya terus mengeluarkan darah. Meskipun peti mati perunggu kuno tidak bersinar, itu sangat menyilaukan. Keduanya melelahkan penglihatan mereka, terlepas dari darah dan berkah abadi. Tetapi mereka masih mengalami reaksi yang tak terhapuskan. Titik. Bahan apa? Sang Permaisuri bergumam, masih bertanya-tanya dari bahan ilahi apa peti mati tembaga ini dibuat. Berpikir seperti ini. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menyentuh peti mati perunggu itu. Sayangnya, dia terlalu lambat untuk berbicara. Tangan giyok Permaisuri menyentuh peti mati perunggu kuno, dan seluruh lengan giyok diledakkan. Dia pasti memulihkannya dengan cepat, jika tidak, itu akan menjadi lebih buruk. Berlumuran darah Permaisuri, tutup peti mati tembaga itu benar-benar terbuka dengan sendirinya. Namun, tidak ada seorang pun di peti mati itu. Tepatnya, itu adalah alam semesta yang lengkap, dengan langit berbintang, bintang, sungai panjang, gunung dan tumbuh-tumbuhan, semuanya tersembunyi di balik kabut, dengan warna-warna cemerlang dan cahaya peri yang melimpah. Itu benar-benar negeri dongeng. Apakah ini alam semesta di dalam peti mati? Permaisuri bergumam pada dirinya sendiri, melihatnya dengan mata kabur, ingin masuk. Tiba-tiba, kesadaran Permaisuri menjadi jelas. Ketika dia melihat peti mati tembaga itu, dia menemukan bahwa peti mati itu masih utuh. Tutup peti mati itu belum dibuka, dan tidak ada alam semesta yang luas. Semuanya seperti yang terlihat pada awalnya. Tidak hanya Permaisuri yang bingung, Ye Chen juga bingung, tapi hanya itu. Ye Chen bangun lebih awal, atau dengan kata lain, dalam hal keinginan abadi, dia lebih kuat dari Permaisuri. Meski begitu, itu sudah cukup membuatnya terkejut. Ye Chen kesurupan, dan Permaisuri juga dalam keadaan kebingungan. Untuk sesaat, keduanya terhuyung, tidak bisa membedakan antara kenyataan dan fiksi. Kesadaran mereka dibingungkan oleh bencana peti mati tembaga. Mundur. Ye Chen tidak banyak berpikir, dan buru-buru menarik Permaisuri kembali. Mereka terlalu rendah untuk melihat peti mati perunggu kuno. Itu hanya ilusi sebelumnya. Ye Chen menarik nafas dalam-dalam dan melihat ada ilusi. Permaisuri melihatnya, dan dia juga melihatnya. Karena itu ilusi, setidaknya 70 persen palsu. Sebelum peti mati benar-benar dibuka, tidak ada yang tahu apakah itu adalah seseorang yang terkubur di dalam atau sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, sisi alam semesta. Sungguh, di luar angkasa, mereka berdua merasa malu di mana-mana. Dibandingkan dengan Ye Chen, dia bahkan lebih malu. Jika Ye Chen tidak membangunkannya, dia akan mendapat masalah. Mengaum. Mengaum. Di kedalaman ilusi, pertarungan antara makhluk tak dikenal dan iblis liar masih berlangsung. Dari jauh, Anda bisa melihat cahaya darah, dan lapisan lingkaran cahaya kehancuran menyebar. Jika bayi Xingzi ada di sini, pasti akan lebih hidup. Ye Chen bergumam, mereka semua berada di luar level Huangdi, dan mereka semua berada di atas jalan surga. Pertarungan kelompok ini pasti menarik perhatian, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Cekiki kan? Berbicara tentang bayi, bayi itu lahir, terkikik, polos dan cerdas. Buka mulutmu. Permaisuri berkata dengan tenang, melihat sekeliling, tawanya yang seperti susu ada di sana. Tetapi levelnya terlalu rendah dan tidak dapat menemukan keberadaannya, dia hanya tahu bahwa bayi kecil itu ada di sini. Senang sekali mendengar tawa itu. Ye Chen juga melihat, tetapi tidak tahu sumber tawanya. Lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Kami berdua, di luar alam semesta, sepertinya tidak mampu menahan situasi. Oleh karena itu, Anda harus keluar dan menekan situasi. Sayangnya, keduanya tidak dapat menemukan jejak apapun dari bayi tersebut, hanya saja ia sedang tersenyum. Cepat, mainkan pianonya. Ye Chen segera menyilangkan kakinya dan mengeluarkan piano biasa. Hal yang sama berlaku untuk permaisuri. Zeng, zeng, bunyi piano tiba-tiba dimulai, dan dua lagu abadi bergema bersama. Masih sama kuno, masih begitu merdu, membawa kesedihan dan perubahan hidup. Bedanya, Ye Chen dalam keadaan sadar, sedangkan kesadaran permaisuri, tapi itu kosong. Cekiki kan? Tawa ke kanak-kanakan menjadi semakin dekat karena suara piano yang abadi. Berhasil. Mata Ye Chen berbinar, dan mendengarkan tawa itu, tidak sulit menebak bahwa pria itu datang ke sini. Benar saja, seberkas cahaya melintas. Bayi kecil itu muncul di atas panggung, masih tampak seperti anak kecil, dengan daging montok berwarna merah jambu, berjalan dengan langkah tersandung, polos dan gembira, berlari mondar-mandir dalam hayalan. Ye Chen berhenti, tiba-tiba berdiri, dan menamparkan permaisuri hingga bangun. Keduanya berdiri di kiri dan kanan, memperhatikan bayi kecil yang datang ke arah mereka. Saya harap kita bisa mendapatkan waktu itu kembali. Ye Chen melangkah maju, suaranya cukup sopan, dan dia harus berbicara dan mendiskusikan banyak hal dengan baik. Anak laki-laki kecil itu tidak menjawab. Dia mengangkat kepala kecilnya, dan menatap Ye Chen dengan mata besar. Dia merasa bahwa dia pernah melihat orang ini sebelumnya di suatu tempat, dan permaisuri di belakangnya tampak sangat akrab baginya. Benar sekali, ia juga tidak memiliki kemauan sadar. Lebih tepatnya, sesekali memori akan dihapus. Saya harap kita bisa mendapatkan waktu itu kembali. Permaisuri pun melangkah maju dan berbicara dengan bisikan yang indah, juga dengan nada berdiskusi. Xiaowa masih tidak menjawab. Ia masih menatap Ye Chen, dan kemudian pada permaisuri. Matanya yang besar sebening air. Tidak ada bekas kotoran di matanya, seperti mata yang cerah. Setelah sekian lama, saya melihat hidung kecilnya bergerak-gerak. Setelah selesai, Ye Chen dan permaisuri dipisahkan olehnya dibandingkan dengan mereka berdua, ia lebih menyukai peti mati perunggu kuno, mengambang dengan tenang tidak jauh di belakang mereka. Suara mendesing. Ketika mereka berdua melihatnya, makhluk kecil itu sudah bergegas, mengabaikan tekanan dari peti mati tembaga. Itu tidak akan dimakan oleh peti mati perunggu? Inilah makna yang diwakili oleh ekspresi Ye Chen dan permaisuri. Anak kecil dengan kata Sing akan memakan apapun yang dilihatnya. Ye Chen memiliki perasaan yang lebih dalam daripada permaisuri. Dalam ruang dan waktu asli, orang itu memakan alam semesta, aturan, dan jalan surga. Memakan alam semesta hidup-hidup dan mengubahnya menjadi kosong. Saya khawatir tanpanya, saya tidak akan berani makan di dunia ini. Cekiki kan? Bayi kecil itu cukup ceria, melompat-lompat mengelilingi peti mati perunggu kuno, mengabaikan tekanan peti mati perunggu dan ilusi peti mati perunggu, melompat-lompat di atas peti mati, mengeluarkan suara mendengung saat menginjaknya. Ceka, ceka, ceka! Ye Chen menyeringai dan mendecahkan lidahnya. Sebagai pemimpin langit dan alam semesta, Xiaowa dengan karakter-karakter Sing adalah orang yang kencing. Permaisuri telah menyentuhnya sebelumnya. Hanya dalam satu saat, lengan batu giok diledakkan di tempat dan mendapat serangan balasan. Benda itu bagus, tidak peduli seberapa sering ia melompat ke peti mati. Bayi kecil itu menggigitnya, dan suara benturan logam masih terdengar sangat jelas. Namun peti mati perunggu itu tidak hancur. Di sisi lain, dua gigi bayi kecil itu tanggal, semuanya adalah gigi ilusi, berubah menjadi dua gumpalan energi peri saat terjatuh dan tenggelam ke dalam tubuh bayi kecil itu. Ternyata selain Dunjia Tianzi, ada hal lain yang tidak bisa dia makan. Ye Chen berkata dalam-dalam, makhluk kecil itu akan memakan apapun yang dilihatnya, dan ia tidak akan berani makan apapun tanpanya. Sekarang saatnya mengempis untuk pertama kalinya. Saya ingin memakan peti mati perunggu itu, tetapi saya tidak menggigitnya. Karena itu, dia terkejut bahwa anak kecil itu bahkan bisa memakan dao surgawi, tetapi dia tidak bisa mengunya peti mati tembaga itu. Peti mati itu terlalu keras. Apakah itu benar-benar bahan yang abadi? Ceka, ceka, ceka. Dia setenang permaisuri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya agak menakutkan melihat bayi kecil memakan semut setiap detik, tetapi dia bahkan tidak bisa mengunya peti mati. Lihatlah bayi kecil itu, sangat tertekan. Hal ini sangat sulit. Ia tidak percaya pada kejahatan, jadi ia pindah ke tempat lain, membidik, dan membuka mulutnya untuk menggigit. Paun Suara yang sama, dua gigi lagi. Paun, paun, paun Ada orang yang tidak percaya pada kejahatan di mana-mana, tapi siawalah yang menonjol, dia menggerogoti dan menggerogoti, tapi tidak bisa menghentikannya, dan giginya tanggal satu persatu. Sungguh menyakitkan melihatnya. Yechen menghela nafas, untung bayi itu tidak mengeluarkan darah, jika ada, mungkin akan penuh darah, seperti orang biasa yang menggigit pelat baja. Saya tidak tahu kapan bayi kecil itu menyerah. Untuk pertama kalinya, ia memperlihatkan sisi yang mirip manusia. Ia memegang tangan kecilnya di belakang punggung dan mengelilingi peti mati perunggu itu. Kadang-kadang ia mengulurkan tangan kecilnya dan mengetuk beberapa kali. Suara dentumannya masih sangat menyenangkan, tapi itu mengejutkan Yechen dan permaisuri laut ilahi. Gambar itu cukup menarik. Bayangkan betapa lucunya jika seorang anak kecil mengelilingi peti mati, jika ia menatap, orang yang ada di dalam peti itu mungkin tidak akan bisa tidurnya. Berdengung! Dengan suara gemuruh, Xiaowa dengan paksa membuka tutup peti mati. Ledakan! Tiba-tiba, Yen Ki melonjak di dalam peti mati, tetapi dipenuhi dengan kemegahan, cahaya ilahi yang misterius, dan cahaya peri yang indah. Setiap sinar Yen Ki sepertinya mencerminkan dunia yang besar, seperti pecahan kecil dari alam semesta. Jika Anda melihatnya hati-hati, Anda masih bisa melihat gunung dan sungai tumbuh-tumbuhan. Selain itu, ada Dao Tianyin. Dao Tianyin tidak ada habisnya. Bahkan setelah Yechen dan permaisuri mendengarnya, mereka tidak bisa menahan perasaan kesurupan. Tidak ada Tao di dunia ini, yang membuat mereka seolah-olah melihat dunia lain. Untuk sesaat, mereka mengubahnya menjadi keabadian dan mengukir suara Tao menjadi keabadian memasuki laut ilahi, bergema berulang kali, dan saya benar-benar memperoleh pencerahan tertinggi. Momen abadi yang patut dikenang. Yechen sepertinya telah melihat gerbang Huangdi. Dan permaisuri yang memenggal kepalanya benar-benar melihatnya, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, tetapi itu terjadi setelah dia menyadari suara Taoisme dan memperoleh pencerahan. Ini hanyalah secercah sinar Taoisme, jadi ada peluang seperti itu. Jika Anda duduk di peti mati dan mempelajarinya, bukankah itu bertentangan dengan kehendak surga? Cekikikan? Bayi kecil itu terkikik lagi, menatap mata di dalam peti mati, bersinar terang, seperti perampok makam yang menemukan harta karun yang tak tertandingi, dan dilakukan dengan jelas, tidak hanya matanya yang bersinar, tetapi juga mulutnya yang ngiler, secara alami, air liur ilusi, yang jatuh, masih berubah menjadi gumpalan energi abadi, kembali ke tubuhnya. Di bawah tatapan Yechen dan permaisuri, ia melompat ke peti mati. Bang! Tutup peti mati tertutup, dan suara hantaman membuat mereka berdua ketakutan lagi. Ini belum selesai. Setelah bayi kecil itu masuk, peti mati perunggu itu menjadi gelisah, tergantung di sana, berdengung dan bergetar, terutama tutup peti mati yang tidak bisa ditekan, masih ada yinki hitam yang melonjak di celah antara badan peti mati dan peti mati. Tutupnya, ada juga ratapan hantu yang galak, seolah-olah ada mayat purba yang hendak keluar dari peti mati, yaitu mayat palsu yang legendaris. Adegan itu sangat menakutkan untuk ditonton. Raungan itu terdengar sangat menyeramkan. Yechen terbatuk-batuk. Permaisuri juga menderita batuk kering. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan mundur bersama. Yinki menyebar. Itu sangat menakutkan. Jika Anda mencemari diri sendiri, Anda bisa membunuhnya selamanya. Pada analisa akhir, perilaku mereka masih kurang baik. Hal ini terlihat dari suara sebelumnya, hanya secuil saja yang mengubah keduanya, terlihat bahwa orang yang dikuburkan di dalam peti mati pasti melampaui jalan surga, dan banyak pula yang melampauinya. Itu seharusnya merupakan tingkat yang tidak terbayangkan. Dari segi kekuatan tempur, mereka tidak berada pada level yang sama dengan mereka, bahkan seorang bayi pun tidak dapat mengunya peti matinya, betapa mengejutkannya hal itu. Masuklah, mungkin kamu bisa dinobatkan sebagai Kaisar Huang. Yechen meletakkan tangannya di tangannya, melihat dan menunggu, berharap melihat apakah sesuatu yang besar akan terjadi jika anak kecil itu masuk. Mungkin dia benar-benar bisa menyeret keluar orang-orang yang terkubur di dalam. Permaisuri tetap diam. Tidak hanya Yechen yang berpikir demikian, tetapi dia juga berpikir bahwa di alam semesta, tidak mungkin untuk menebus penghancuran diri, di luar alam semesta, hal itu mungkin saja terjadi, dan peti mati perunggu itu mungkin memiliki kekuatan magis ini. Tapi, Anda harus bisa masuk. Lengan diok itu meledak hanya dengan menyentuhnya sebelumnya. Jika Anda berani pergi ke sana lagi, Anda akan dihancurkan oleh yinki yang mengerikan sebelum Anda mendekati peti mati perunggu. Kekayaan dan kehormatan dicari di tengah bahaya. Premisnya adalah Anda memiliki modal sebesar itu, dan mereka jelas tidak memilikinya. Berdengung, berdengung, Peti mati perunggu itu bergetar lebih keras, dan bahkan tanda yang tercetak di atasnya menjadi jelas satu persatu, bersinar dengan kecemerlangan abadi. Entah apa yang dilakukan bocah lelaki itu ketika dia masuk, itu pasti akan membuat keributan besar, jika tidak, perunggu peti mati tidak akan bereaksi. Begitu intens. Cekikikan? Selain suara mendengung, terdengar pula cekikikan bayi kecil itu. Tidak perlu melihat, untuk mengetahui bahwa benda itu ada di dalam, dan dia bersenang-senang. Mencium kekuatan yang sangat besar. Mungkin, memang ada sesuatu di dalam peti mati itu. Ada alam semesta yang tersembunyi di dalamnya. Kembalikan ruang dan waktu itu dulu? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dia benar-benar takut makhluk kecil itu akan bermain dengannya selamanya, dan sebelum ia dapat kembali ke ruang dan waktu, semua makhluk hidup di dunia akan dihancurkan oleh hukum surga. Itu benar, keduanya masih bertarung di kedalaman. Raungan, auman, dan auman tidak ada habisnya, dan lingkaran cahaya kehancuran menyebar ke tempat ini lagi dan lagi. Untungnya, keduanya memiliki keabadian untuk dipertahankan, jika tidak, mereka mungkin akan terbang, abu. Ada makhluk hidup. Ketika keduanya melihat peti mati tembaga itu lagi, mata mereka jauh lebih dalam. Mendengarkan suaranya, keras, merdu, kuno, marah, bercampur dengan banyak emosi, mereka tahu bahwa orang yang memarahi bayi kecil itu pastilah hidup dan menendang, jelas tidak mati mayat palsu, seseorang seharusnya bersembunyi di peti mati dan tidur, tetapi bocah lelaki singsi menerobos masuk dan membangunkannya. Segera, terdengar suara gemuruh, datang dari peti mati tembaga, suara pertempuran. Ye Chen dan permaisuri menemukan jawabannya sendiri. Si pemarah pasti sudah memulai perang dengan Xiaowa, dan pertarungan sedang berlangsung lancar. Klik. Peti mati tembaga terpengaruh, dan ada celah, tapi hanya satu. Ye Chen dan permaisuri mundur lagi. Lihatlah postur ini, peti mati perunggu kuno kemungkinan besar akan meledak, sangat dekat, akan sangat asam, dan mungkin langsung meledak menjadi abu. Adegan imajinasi peti mati tembaga meledak tidak muncul. Namun, pertempuran menjadi semakin sengit. Entah siapa yang melawan Xiaowa. Itu pasti keberadaan di luar hukum surga, jika tidak, dia tidak akan mampu menahan pemukulan seperti ini. Mengapa Anda mengatakan menolak pemukulan? Karena bayi kecil itu tertawa, tertawa sangat gembira. Kalau yang dipukul, bukan tertawa, mungkin melolong. Ye Chen sudah melihat situasi ini berkali-kali. Berhenti, jangan berkelahi lagi. Cekikikan. Hai. Cekikikan. Banyak sekali jeritan di dalam peti tembaga itu. Pasti ada yang ketakutan dan ingin duduk ngobrol. Yang memalukan adalah anak kecil itu menolak dan semakin dia tertawa, semakin keras pemukulannya. Persetan denganmu. Jika kamu punya nyali untuk menemukan Yong Heng Tian melakukan sesuatu denganmu, apa gunanya mengalahkanku? Senang rasanya bisa bersama selamanya? Itu masih berupa kutukan yang keras, lebih keras dari Auman. Surga Abadi Ye Chen bergumam. Ini pertama kalinya dia mendengar nama ini, mendengarkan nada suara pria itu, dia tahu bahwa langit abadi adalah seorang master yang tidak mudah untuk diganggu, dan pasti akan melampaui Huangdi. Kekal bersama Permaisuri juga bergumam pelan, dan tanpa sadar menatap Ye Chen. Dia telah melihat gabungan keabadian sebelumnya. Kembali ke alam semesta luar, saat berjuang untuk yang maha tinggi, Ye Chen dan Zhao Yun bersatu untuk selamanya, dari apa yang dia katakan, anak kecil dengan kata, Sing, juga bersatu untuk selamanya. Jadi, apakah ini ada hubungannya dengan Ye Chen dan Zhao Yun? Untuk beberapa alasan, melihat Ye Chen saat ini, dia sepertinya ditutupi dengan lapisan misteri Kaisar Dacu ini pasti tidak dapat dipisahkan dari Xiaowa. Saudaraku, duduk dan ngobrol sebentar. Pria dipetimati itu ketakutan. Dia tidak bisa lagi takut. Omelan mendominasi yang dia tunjukkan sebelumnya kini mendekatinya sambil tersenyum. Dari imajinasi Ye Chen, pria itu pasti memiliki hidung memar dan wajah bengkak. Penurut, cekikikan? Yang ditanggapinya adalah tawa bayi kecil itu. Tawa itu terdengar sangat menakutkan bagi Ye Chen dan permaisuri. Bahkan jika benda kecil itu berwarna merah jambu, jika menjadi gila, bahkan orang tuanya pun tidak akan mengenalinya. Gemuru itu menghilang tanpa diketahui kapan. Peti mati tembaga yang berdengung keras itu akhirnya terdiam. Dan makian orang yang ada di dalam peti mati tersebut tidak terdengar lagi. Mungkin dia telah dimakan atau dibunuh oleh bayi tersebut. Berdengung. Terdengar desas-desus lagi, dan tutup peti mati terbuka lagi. Bayinya abis. Orang itu masih nakal, berdiri di atas peti mati dan melompat-lompat seperti orang gila. Melihat ini, Ye Chen melangkah maju. Ledakan. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia melihat sesuatu yang besar terbalik. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa itu adalah makhluk tak dikenal. Melihatnya, kondisinya sangat menyedihkan. Ia pasti telah dipukuli oleh iblis liar, dan salah satu kepalanya dipenggal. Awalnya ia memiliki tiga kepala dan enam lengan, tetapi sekarang, hanya dua kepala dan tiga lengan yang tersisa. Kiri. Darah muncrat dan mengalir ke sungai. Secara kebetulan, makhluk tak dikenal menabrak peti mati perunggu kuno. Anak kecil itu sedang bersenang-senang dan tiba-tiba dipukul, yang membuatnya tidak senang. Jika tidak bahagia, maka dunia akan kacau balau. Makhluk tak dikenal itu baru saja berdiri dan hendak melawan iblis liar selama 300 ronde lagi. Tetapi ditahan oleh Xiaowa dengan satu tangan, dan dia dapat dengan jelas mendengar suara retakan tulang di tubuhnya. Gudong. Ye Chen maju selangkah lalu mundur, menelan ludahnya. Adegan selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Bayi kecil itu meraih ekor makhluk tak dikenal itu dan menggunakannya sebagai senjata dengan satu tangan, lalu berlari langsung menuju iblis liar yang mendekat dan membalikkannya. Para dewa berkuasa, tetapi mereka mendominasi. Dilihat dari kejauhan, gambarnya sungguh mengejutkan. Pria kecil itu menggendong pria besar dan memukul pria besar lainnya. Baik iblis liar maupun makhluk tak dikenal itu semuanya berlumuran darah. Melihat mata mereka, mereka bingung, dan mereka jelas tercengang. Dalam hal pendukung adegan tersebut, haruslah Xiaowa dengan karakter-karakter Xing. Ye Chen tidak bisa berkata-kata. Dia ingin dekat dengannya, tetapi ketika dia melihat adegan ini, dia bersembunyi jauh. Mereka bertiga melampaui Huangdi, dan mereka lebih ganas. Bahkan jika mereka berdua dipukuli, akibat dari pertempuran akan cukup untuk menghancurkan mereka. Jika Anda melangkah maju, Anda pasti akan mengalami bencana. Akhirnya merasa bangga sekali. Permaisuri menarik nafas dalam-dalam dan muncul dari langit dan alam semesta, bersembunyi kemanapun dia pergi. Sekarang, inilah master adegan itu. Meskipun makhluk tak dikenal dan setan liar setinggi gunung, mereka sangat memalukan. Selain Huangdi, ada juga tingkatan. Ini adalah kebangkitan Ye Chen dan permaisuri. Seperti pria di peti mati, makhluk tak dikenal, dan iblis liar, mereka semua mungkin berada di awal bidang itu, dan Xiaowa mungkin berada di puncak. Keempatnya bukan berada pada level yang sama, jadi mereka tidak bisa bersaing satu sama lain. Sayangnya kedua orang ini bahkan bukan Huangdi. Oleh karena itu, jika ingin berkelana keliling alam semesta dan mendapatkan setidaknya setingkat Kaisar Huang, bahkan mereka yang melampaui Kaisar Huang pun akan dikalahkan. Apalagi Kaisar Kuasi Huang, sungguh keajaiban mereka masih bisa bertahan hingga saat ini. Titik Saya tidak tahu kapan gemuruhnya hilang. Bayi kecil itu begitu gembira hingga dia melompat-lompat sambil terkikik. Itu bagus, tapi dua lainnya menyedihkan. Bagaikan iblis sunyi yang menelan alam semesta, ia telah menjadi bongkahan besar dan tidak berbentuk sama sekali, daging dan darahnya menggeliat, berkedip-kedip, layu, dan sering melolong. Misalnya, makhluk tak dikenal juga menjadi segumpal. Dibandingkan dengan iblis liar, tampaknya lebih buruk lagi, terbaring tak bergerak. Namun keduanya masih hidup. Anak kecil bernama Xing sepertinya tidak terlalu tertarik pada mereka dan tidak memakannya, mungkin rasanya tidak enak, atau mungkin dia kenyang dan tidak nafsu makan. Dua eksistensi yang melampaui Huang Di. Dia dirawat seperti ini, dan dia dirawat dengan patuh. Pada titik ini, Ye Chen melangkah maju. Ini merepotkan, kembalikan waktu dan ruang itu. Ye Chen tertawa. Anak kecil itu tidak mempedulikannya, dan terus berlarian dengan sia-sia. Mungkin memang penuh, tapi tidak seperti ini di medan yang tidak diketahui. Ia memakan apapun yang dilihatnya, dan terlebih lagi, tidak penuh. Titik. Ini merepotkan, kembalikan waktu dan ruang itu. Anak kecil itu berlarian dengan sia-sia, dan Ye Chen mengejarnya dengan sia-sia. Hal yang sama berlaku untuk permaisuri, yang tidak berani merangsangnya. Pengejaran ini seharusnya berlangsung selama ratusan tahun, anak kecil itu terus berjalan dan berhenti, begitu pula mereka berdua. Pada akhir seratus tahun, bayi kecil itu menguap. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia tertidur, seperti bayi kecil biasa, dia tidur dengan nyenyak, penampilannya yang merah jambu dan berdaging membuat permaisuri menunjukkan sifat keibuannya, dia ingin maju, mencubit wajah kecilnya, dan menyodoknya. Aduk perutnya. Namun, aku hanya bisa memikirkannya. Hal kecil itu begitu murung, sehingga membuatnya kesal, dan seluruh dunia berada dalam kekacauan. Senior. Ye Chen melangkah maju dan memanggil dengan ragu-ragu. Sebagai seorang bayi kecil yang tidur seperti ini, ia telah melihatnya berkali-kali dalam ruang dan waktu aslinya, waktunya mungkin panjang atau pendek, mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, atau mungkin ribuan tahun. Keabadian, pemisahan. Sang permaisuri berbisik dan menggunakan sihir pengelupasan untuk memisahkan periode waktu dan ruang itu. Itu tidak sia-sia. Ye Chen berkata dengan tenang dan melambaikan tangannya dengan lembut. Di ruang aslinya, bahkan enam dao surgawi tidak dapat dipisahkan, apalagi permaisuri tingkat semisunyi. Latihan dao mereka terlalu rendah untuk dipisahkan sesuka hati, dan bayi kecil itu terlalu aneh. Tidak ada yang tahu caranya. Untuk mengeluarkan waktu dan ruang dari perutnya, menurutnya, bayi akan memuntahkannya sendiri, atau mengambil pendekatan yang salah, yang disebut pendekatan yang salah adalah mempertaruhkan nyawa. Ye Chen keluar kali ini untuk mempertaruhkan nyawanya. Sayang sekali bayi kecil itu sudah tertidur, syarat taruhannya adalah bayi kecil itu harus sudah bangun. Menunggu 100 tahun lagi. Dalam 100 tahun kedua, iblis liar membentuk kembali tubuhnya dan melarikan diri ke kedalaman ilusi. Dalam 100 tahun ketiga, makhluk tak dikenal itu bangun dan berlari lebih cepat daripada iblis liar. Pada tahun ke-400, peti mati perunggu yang digantung sia-sia berdengung dan bergetar, dan lari seperti aliran cahaya, sepertinya orang di dalam peti mati itu masih hidup, ia pulih, berbalik dan lari. Ye Chen dan permaisuri tidak peduli tentang ilusi. Ketiganya telah melampaui Kaisar Huang, dan tidak mungkin mereka bisa menghentikan mereka. Selama 400 tahun, mereka berdua tidak melakukan apapun. Selama periode ini, mereka semua bermain piano, tetapi tidak dapat bangun. Mereka juga mencoba berbagai cara, tetapi tetap tidak berhasil. Melihat bayi kecil itu, sepertinya dia sedang tidur sampai akhir dunia. Memalukan jika saya tidak bisa bangun. Itu berpindah ke kiri dan kanan, dan Ye Chen serta permaisuri hampir tertidur sambil menunggu. Pada tahun ke-500, Siawa terbangun. Tepatnya, makhluk kecil ini berjalan dalam tidur, bahkan tanpa melihat lurus, berjalan dengan langkah terhuyung-huyung, tanpa tujuan, tanpa arah, dan tanpa akhir. Ye Chen dan permaisuri mengikuti dengan santai. Dilihat dari belakang, bayi yang berjalan dalam tidur ini sangatlah aneh, tanpa sengaja akan muncul dua sosok punggung yang berdiri berdampingan, baik sosok yang agung maupun yang mencerminkan keabadian. Kamu Chen, Zhao Yun. Permaisuri bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak akan pernah salah melihatnya, dan itu jelas bukan ilusi, setiap saat, dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah Ye Chen dan Zhao Yun. Setiap saat, dia akan melihat ke samping ke arah Ye Chen. Ye Chen menenangkan diri. Dia telah melihat pemandangan aneh ini berkali-kali dalam ruang dan waktu aslinya, dan telah merenungkannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa hubungan antara dia, Zhao Yun, dan bayi kecil itu? Mengapa itu tercermin di dalamnya, tubuh, tampak belakang dia dan Zhao Yun? Ini hanyalah salah satu fenomena aneh. Jika Permaisuri dibiarkan melihat lebih banyak, seperti bayi menangis, dia mungkin akan semakin bingung. Suara benturan logam masih sangat jelas. Meskipun pedang Ye Chen menghancurkan dunia, namun ketika mengenai bayi kecil itu, ia hanya mengeluarkan petir dan hancur, pedang abadi hancur, bahkan tubuhnya pun terlempar. Dia hampir tersingkir dari jiwanya. Benar sekali, itu adalah aliran deras, seperti aliran deras yang menyembur dari tanggul, mengalir dari kedalaman. Ombak yang bergulung-gulung memuntahkan warna-warni. Itu bukanlah air sungguhan, melainkan perpaduan cahaya dan udara, diwarnai dengan air kuno dan perubahan kemuliaan, luas. Keduanya mengerutkan kening, tidak tahu apa itu. Setelah tidur selama hampir 500 tahun, lelaki itu akhirnya terbangun dan melakukan peregangan. Zeng. Ye Chen mengalihkan pandangannya dari arus deras dan menebas Xiaowa dengan pedangnya lagi. Jangan main-main. Permaisuri memarahinya. Dia benar-benar tidak bisa memahami Ye Chen. Mengapa dia memukulnya ketika dia bangun? Aku benar-benar kesal. Kita tidak perlu kembali. Mengapa kita begitu cuek? Ye Chen tidak menjawab, dan pedang jatuh tepat waktu. Yang memalukan, pada saat itu, Xiaowa pergi dan langsung menuju ke kedalaman, bahkan menebas udara dengan pedang, dari awal hingga akhir, Xiaowa tidak menoleh ke belakang. Berengsek. Ye Chen mengikuti dengan pedangnya, berharap mendapatkan kembali waktu dan ruang dengan mempertaruhkan nyawanya. Sang Permaisuri berdiri berdampingan, terkadang melihat ke samping. Tindakan Ye Chen membuatnya bingung kenapa dia ingin menyerang Xiaowa. Pedang mengambil arah yang salah. Ini akan menjadi tanggapan Ye Chen, dan dia harus mempertaruhkan nyawanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada suara gemuruh di kedalaman, dan bayi kecil itu menyeberangi arus deras, dia tidak tahu siapa yang dia lawan, pertempuran itu sengit, dan sisa kekuatan perang menjadi lingkaran cahaya, menyebar dengan sia-sia. Masih ada kengerian di luar sana. Ye Chen dan Permaisuri menenangkan diri, mata mereka berkedip, bertanya-tanya berapa banyak rahasia yang tersembunyi di luar alam semesta ini. Pilih satu secara acak, apakah itu eksistensi yang melampaui Huangdi? Keduanya tidak berani melangkah maju. Samar-samar, dua raksasa terlihat menyerang dalam kekacauan. Salah satunya terlihat seperti manusia tetapi bukan manusia, dan terlihat seperti iblis tetapi bukan iblis. Yang kita tahu adalah bahwa tubuh dewa itu sama megahnya dengan gunung. Dan iblis itu begitu kuat, sehingga apa yang disebut semburan sebelumnya mungkin berasal dari dia, tenggelam, omong kosong. Adapun yang lainnya, dia masih bayi. Ye Chen tahu bahwa itu adalah bayi kecil yang telah berubah wujudnya. Ia tidak akan mengubah wujudnya tanpa alasan. Dalam tahun-tahun tanpa akhir dari ruang dan waktu asli, Ye Chen dapat melihat dengan jelas bahwa kapanpun bayi kecil itu tidak dapat melawan, ia akan dipaksa untuk mengubah bentuknya. Semakin banyak ia berubah, semakin menakutkan spesiesnya. Ini menunjukkan betapa menakutkannya iblis itu. Cahaya palsu, iblis palsu? Permaisuri bergumam pelan. Ye Chen tidak bertanya, menggunakan nama ini untuk menilai bahwa iblis adalah yang paling tepat. Ada banyak bentuk kehidupan yang tidak diketahui di luar alam semesta, dan iblis agung itu mungkin salah satunya. Semua cahaya yang mekar dari tubuhnya adalah sihir palsu lampu. Hukuman, menindasku terlalu berat. Iblis ilusi meraung seperti petir abadi, membuat Ye Chen dan Permaisuri mengerang. Hukuman, Jelas yang dia maksud adalah bayi kecil itu. Itu benar. Memang benar bayi kecil itu memiliki ukiran kata, Sing, di antara alisnya, dan namanya juga disebut Sing. Jika kamu tidak bisa melakukannya, biarkan dia datang. Ungkapan ini berasal dari Sing Si Xiaowa. Kata-kata yang agung dan sunyi ini memadamkan arus deras, dan juga mengejutkan Ye Chen dan Permaisuri. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua mendengar Xiaowa berbicara. Belum lagi penguasa langit yang begitu mendominasi hingga mampu mengalahkan dua panglima rakyat jelata hanya dengan satu kalimat. Jika benar-benar menamparnya, hukum surga akan musnah menjadi abu. Ini memalukan di mana-mana. Saya tidak tahu seberapa jauh mereka sebelum mereka berdua menstabilkan diri. Saat itu, mereka dilanda kehancuran, menabrak kedalaman ilusi, dan bahkan keabadian pun hancur. Ada terlalu banyak orang kejam di luar alam semesta. Ye Chen terhuyung dan batuk darah, dia sangat terkejut. Orang yang dibicarakan Xiaowa mengacu pada surga abadi? Bibir Permaisuri sedikit terbuka, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan mengorbankan tubuh kaisar bentuk kembali abadi. Dia tidak yakin apakah itu surga abadi. Yang dia yakini adalah bahwa orang yang dikatakan Xiaowa pastilah makhluk tertinggi. Dia mungkin bisa menyaingi Xiaowa, atau di setidaknya menjadi lebih kuat mengatasi iblis ilusi. Pengadilan Kematian Pertarungan belum berhenti, dan aku bisa mendengar auman iblis ilusi, dan ilusi itu bergetar. Kata-kata Xiaowa tidak terdengar lagi. Terima kasih.